Saya mengajukan permohonan membuat vlog dengan yang mulia Bapak Uskup Agung Inde, Munsinyur Vincent Yusensi Foto Kota di awal Januari 2020. Antarlah kawan-kawan, saya sendiri tidak tahu dari mana ide ini datang sampai saya ingin nge-vlog dengan Bapak Uskup. Yang menguatkan saya adalah pikiran ini, yaitu kita boleh nge-vlog dengan siapapun. Asal konten vlog itu sesuai, elegan, tidak memimpang, sesuai kebijakan Youtube, dan tentu ada edukasi di sana. Dan yang mulia Munsinyur Vincent Yusensi sangat welcome. Bahkan beliau punya pendapat. Yus, jangan menerita sendiri. Karena bagaimanapun, ini suatu arus utama yang sekarang tidak bisa ditegak lagi. Dunia akan menertalkan kalau kita alergi terhadap. Kalau Yus menjauh dari teknologi komunikasi semisal Youtube, Yus perlu pikir ulang. Karena dunia sekarang begitu. Ada di situasi digital dan nge-vlog bukan dosa. Korang rumah kita yang tidak lagi diterbitkan di Flores Tentang harian Indian Flores Post. Juga tentang media digital dan media sosial yang memang powerful dan sangat populer. Ada satu pertanyaan terkait ini. Perlukah gereja terlibat di sana? Atau gereja tetap konservatif seperti biasa? Lalu melarang keras para imam, suster, buddha, frater menggunakan Facebook, Youtube, WeChat, Whatsapp, Snapchat, Line, Fiber, dan banyak. Dan kalau memang boleh mereka terlibat di sana bermedia sosial dan bermedia digital, mereka harusnya bagaimana untuk memanfaatkan media itu. Oh iya, terakhir tapi tetap elegan, kami berbincang juga tentang seni teater. Ternyata, oh ternyata, yang mulia bukan tipe orang kaku. Ah, pokoknya beliau enak diajak bicara tentang seni. Berikut eksklusif wawancara kami dengan beliau. Bapak Uskup, selamat pagi. Selamat. Kami senang sekali bisa punya kesempatan bertemu dan mengobrol dengan Bapak Uskup terkait beberapa hal yang akan kami tanyakan ke Bapak Uskup. Kami siapkan beberapa pertanyaan dengan Bapak Uskup. Baik, 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 selamat. Dan akan bergantian bersama, frater. Kita mengobrol santai dan saya mulai dengan pertanyaan pertama. Pasti Bapak Uskup pernah dengar tentang media yang sudah pernah ada di Indi selain sekarang Flores Post yang dikelola oleh SD. Ada Mingguan Dian dan ada rumah kita. Rumah kita itu kas karena dia secara konsisten berisi tentang renungan dan korba. Tapi sekarang justru tidak ada lagi dan tidak diterbitkan. Bapak Uskup merasakan suatu kehilangan atau perlukan hidupkan kepadanya? Benar sekali. Benar sekali. Saya merasa kehilangan. Bukan karena saya membutuhkan terutama. Tapi itu kan apa yang dibuat di sana, ditulis di sana. Benar-benar menjangkau ya. Menjangkau umat. Kalau itu hilang, sayang. Tentunya selain mengejar laba juga, tapi ada nilai-nilai yang mau ditular dan melalui situ. Mereka manusia yang macam-macam itu. Dan juga pelayanan gereja juga. Apakah sejauh ini Flores Post ini sudah menjadi sarana yang tepat untuk mengembangkan atau memperkenalkan karya-karya pastoral misalnya di Keuskupan Agungende? Atau hanya mungkin lebih fokus pada yang bersifat politik yang lain? Tetapi misi untuk bagaimana memperkenalkan atau menganimasi umat ini? Saya rasa itu mengatakan tidak ada sama sekali. Tidak sih. Sebab saya tahu ada terbitan-terbitan tertentu bercerita tentang suatu peristiwa, event kegiatan-kegiatan gereja di berbagai tempat. Mulai dari Lembarta sampai ke sini. Selain itu muncul ya. Menurut saya itu, itulah. Kalau mau dibilang sejauh mana dia juga punya perhatian terhadap memperkenalkan karya-karya misi dan pastoral gereja. Ada ya. Ya, ada. Tapi saya rasa itu tidak boleh menghilangkan peranan media publik seperti Flores Bosu itu untuk satu-satunya fokus ini adalah hal-hal kemasyarakatan. Hal-hal publik yang perlu masyarakat tahu. Menurut saya itu, apapun tantangan kita, Kami melihat bahwa Komisi Komunikasi Kusupan ini sangat luar biasa. Banyak pelikutan yang mereka buat secara profesional dan perlengkapan yang bagus memandangkan. Ya, kalau dibandingkan dengan kami, Sebenarnya kami masih jauh dari itu kami sadar. Ini kira-kira apa yang menjadi dasar sehingga terjadi ompatan begitu besar dalam manfaatan media. Faktor yang paling menentukan itu adalah SDN. Dan yang saya syukuri sebagai Kusupan, Ya, Lepapa. Saya sendiri tidak punya... Tidak sangka-sangka bahwa terjadi demikian ya. Terutama beberapa tahun terakhir. Jadi SDN. Dan oke, saya atau Kusupan ini memang menghadirkan seorang romo dalam di YET KOTEN-nya. Dia menangani komisi ini ya. Tapi yang mengagumkan saya untuk menjawab pertanyaan itu adalah Anak atau adik-adik mudanya itu yang tidak ada background akademik dalam kaitan dengan komsos komunikasi. Tapi mereka auto didang. Dan mereka mengembangkan diri dengan penuh minat. Dan saya melihat dari awal ketika saya melihat ada gejala-gejala begitu seperti yang diamati tadi. Saya lalu-lalu, saya sebagai Kusupan ini, apa sikap saya. Saya tidak bisa buat lain selain, tidak bisa menjanjikan apa-apa lain selain mendukung. Tanda dukungan saya itu, peminat si Usno, saya bepaskan dia dari kamu jauh projek. Keparif, saya biasa kirim pesan. Itu memang tadi dirasakan itu banyak peminat. Bahkan saya sempat taruh di nomor adminnya di Facebook itu, banyak sekali nomor yang minta supaya saya kirim tiap hari. Itu sekarang kalau saya kirim tiap hari itu berarti sekitar dua ribuan kontak. Di Angki, karena dia ada di sana, rumah Angki, dia juga punya minat dan segala macam itu. Terutama dalam mengemas beberapa macam event, acara untuk di cover. Mereka ada jauh-jauh, tapi saya tidak berkeberapaan kalau harus tinggal ngeproki untuk program-program mereka. Mereka luar biasa, anak-anak ada di luar harapan saya. Saya kan beri stok jadul, jadi tidak mengerti banyak, tapi saya beri dukungan. Sehingga saya, itu bentuk dukungan yang saya buat. Saya bersyukur bahwa ada adik-adik muda yang luar biasa kreatif, punya inisiatif pribadi, dan tidak menuntut apapun. Bapak Skup, saya khusus pribadi, sering menggunakan media sosial. Saya pakai WhatsApp, tergambung dalam grup, seperti yang tadi Bapak Skup bilang. Lalu saya pakai Facebook juga, saya pakai Youtube. Saya senang sekali Bapak Skup sempat bicara soal naluri sebagai Skup, dan ada banyak bisa muncul kekhawatiran-khawatiran terhadap kami para imam menggunakan itu. Bapak Skup melihat apa bahaya untuk kami, untuk biarawan-biarawati, kalau terlalu intens dengan penggunaan media sosial atau media di kita. Ya, khidmat saya itu begini ya, Johan. Bahwa ada peluang-peluang tantangan, bahkan ke arah bahan berbahaya, yes. Tapi saya rasa secara prinsip, alasan itu, atau hal itu, ya, apa namanya, antisipasi pikiran antisipatif itu, tidak boleh membatalkan, menurut saya. Tidak boleh membatalkan, tidak boleh membatalkan, agensi segala macam media-media membangun digital. Beran, minta maaf, Bapak Skup, saya potong, karena ini punya kaitan dengan, ada satu pertanyaan, karena ada imam atau biarawan-biarawati yang justru menarik diri dari penggunaan ini, karena merasa ada banyak hal di sana terjadi, dan justru kami sebagai imam yang dari bawah melihat kesempatan untuk mengevangelisasi secara baru media ini, kita harusnya hadir di sana dan membuka hal-hal baru di situ dan mewartakan secara baru. Tentang ini pendapat Bapak Skup seperti itu. Oke, oke saja menurut saya itu, kita harus menghargai setiap orang punya sikap, anggapan, silahkan. Ada orang yang punya kelihatan demikian, no, apa namanya, promedia-media. Tetapi, saya berharap, you jangan menderita sendiri. Ini suatu arus utama yang tidak bisa ditegak lagi. Tidak bisa. Jadi, kalau you punya pilihan pendirian seperti itu, silahkan aku hayati sendiri. Dunia akan menertalkan kalau kita alergi terang. Sama seperti umpamanya Yohan, sangat welcome. Kan kamu punya posisi, kamu mengerti tentang dirimu, kamu punya kemampuan. Ada semacam tingkat, tingkat rasa pedih. Saya satu sisi butuh hal ini, karena ini memang generasi saya, dan saya daripada zaman ini, tidak bisa terhindar dari itu. Tentu dengan suatu tamu jawab, bahwa saya akan membangun dalam diri saya suatu kompetensi internal ke dalam, sebagai Yohan, bagaimana saya menggunakan itu. Sebagai imam. Harus terbuka, tetapi itu harus dibekali dengan kepribadian yang macam mana. Bapak Skup terakhir saya, basicnya orang teater. Seringkali memuntaskan teater. Bersama Romo Josal, di Ritapirid, saya di Lendero, sejak kami frater. Dan sampai sekarang. Dan terakhir saya buat pementasan, tunggu haram itu, tentang perdagangan orang. Kami buat Kupang. Ini ada buku yang diberi khusus ke saya, sebagai penulis naskah, tapi saya kasih dengan apa? Tepat bahwa. Jadi teater yang sudah dibukakan. Dari panggung pindahkan. Johan, saya menanggap sedikit satu kelilingan. Saya sangat, sangat, saya seorang, bukan seniman, tetapi saya seorang yang penikman. menikmati. Saya suka sekali. Apa saja yang bersifat seni, saya suka sekali. Salah satu mimpi, mimpi saya, terima terlalu ke seminari kita di sana. Dan juga di TPR. Saya ingin orang, dengan kualifikasi seperti ini. Untuk konteks itu, konteks pendidikan, calon imam, menurut saya itu, dia punya, aspek, rasa seni, istilah apa? menggunakan apresiasi seni itu apa? Apa yang namanya? Istinya. Istinya lulus seni lulus. Terlalu dikembangkan. Perlu dikembangkan, menurut saya. Saya sangat percaya, saya pernah, agak lama, menyimpan pernyataan Leo Kleden. Kalau kita mau ukur, mutu, kualitas seseorang, lihat, apakah, dia punya, apa, apresiasi seni, sejauh. Itu saya sangat yakin. Mungkin agak bias, bias dalam artian, karena memang saya suka. Dalam artian, meskipun saya bukan pemain, tidak punya keterampilan, apapun, tapi saya benar, seorang yang suka sekali. Suka sekali. Terima kasih. Saya mau katakan itu. Saya mau katakan itu. Jadi saya senang, kalau, Yohan mengembangkan diri, adil, mengembangkan diri, sesuatu yang saya rasa, kita butuhkan. Saat kita butuhkan. Saya sangat senang kalau, Yohan betul mengembangkan diri, dan teman-teman di bidang ini, mengembangkan diri, di bidang ini, karena gereja membutuhkan sekali. Terima kasih. Saya sangat membutuhkan, terutama saya punya, opsi itu salah satu, harap itu opsi saya. Terima kasih, Bapak-Ibu, saya punya interese ke dunia seni, dan itu, apa ya, seperti memberikan apresiasi. Luar biasa untuk, kami yang bergerak di bidang itu. Harus, harus, harus. Lalu, Bapak-Ibu saya senang sekali, kalau, suatu saat, saya bisa bekerja sama dengan, Imam Diyosis, saya terbuka sekali, Bapak-Ibu. Senang dan, bisa kerja sama. Tentu, kita di satu gereja, satu dan sama ya. Dan saya harus beri makhluk apa. Su, Bapak-Ibu saya senang sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.